Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 1572 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin pedonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Lalu dengan keras menarah Wang Tian melayang di langit Menekan dunia dan mencegah aura pagoda Guyu kuno gocor Jika Anda tidak melakukan ini aura yang dipancarkan secara alami saja oleh pagoda Guyu Kuno mungkin akan menghancurkan seluruh markas besar Tian Juwo Kin Chen seharusnya dia sekarang telah mencapai momen paling kritis di dalam pemurnian Tunggu saja dengan sabar Kata Xiao Supreme seraya memandang pagoda Guyu kuno di depannya dengan seksama Nah tolong jangan kecewakan aku Kata Xiao Supreme di dalam hatinya Tes-tes Sementara di dalam pagoda Guyu pada saat ini Kin Chen telah mencapai momen paling kritis di dalam pemurnian Tubuh fisiknya benar-benar hancur Dan manik-manik kristal di lautan jiwanya meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan Mencoba merobek jiwa Kin Chen secara langsung Tidak mau menyerah Saat ini manik kristal ini masih menolak untuk menyerah Untuk tidak dimurnikan oleh Kin Chen Boom Manik-manik kristal yang menakutkan itu seperti lautan luas Mencoba menghancurkan tubuh Kin Chen hingga berkeping-keping Melihat jiwa Kin Chen gemetar dan hampir saja roboh Sial aku tidak percaya lagi Kata Kin Chen dia berteriak dengan marah Dan darah Guntur di tubuhnya meledak dalam sekejap Dalam sekejap Guntur mengerikan di lautan jiwa Kin Chen meledak seperti lautan luas dan itu tersapu Petir yang tak berujung langsung memenuhi seluruh lantai sembilan pagoda guyu Menembus setiap bintang Awalnya bintang-bintang ini dan susunan di atas kepala itu bergetar hebat melawan Kin Chen Tetapi ketika cahaya Guntur menyelimuti bintang-bintang ini Bintang-bintang ini sepertinya merasakan sesuatu yang menakutkan Dan mereka tiba-tiba menjadi tenang Suasananya menjadi sunyi Dan manik-manik kristal di lautan jiwa Kin Chen yang melawan dengan keras pun juga membeku untuk sesaat Itu benar-benar tidak melawan di bawah kekuatan Guntur Kin Chen Lalu dengan keras saat berikutnya Kekuatan jiwa Kin Chen pun langsung meresap ke dalam manik-manik kristal Lalu meninggalkan bekas milik dirinya Di saat kekuatan jiwa Kin Chen sepenuhnya terintegrasi ke dalam manik-manik kristal Boom! Di lantai sembilan pagoda guyu seluruh tubuh Kin Chen melayang dan suara gemuruh bergema Di sekelilingnya miliaran bintang bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan Dan dengan gila-gila menyatu ke dalam tubuh Kin Chen Sinar cahaya ini mengandung energi yang luar biasa Dan ketika memasuki tubuh Kin Chen itu dengan gila-gilaan menyembuhkan tubuhnya Yang awalnya penuh darah menjadi jernih dalam sekejap Ledakan Pada saat ini tubuh Kin Chen meraung seperti guntur yang melonjak mengguncang dunia Tubuh fisiknya benar-benar berubah Darah dan lumpur melonjak Dan tulang-tulangnya jernih seolah-olah dia dilahirkan kembali Pada saat yang sama Lautan jiwa Kin Chen yang luas melonjak dalam sekejap Dan energi tak berujung keluar dari manik-manik kristal Dan lalu bergabung ke dalam lautan jiwa Kin Chen Pada saat lautan jiwa Kin Chen naik dengan kecepatan yang mencengangkan Persepsi Kin Chen dengan cepat bergabung dengan seluruh pagoda Guyu Dan lalu diintegrasikan ke dalam susunan di atas menara Guyu Dan saat persepsi Kin Chen sepenuhnya menyatu dengan promosi pagoda Guyu berdengung Seluruh pagoda Guyu langsung memancarkan aura domain yang unik Di pagoda Guyu di ruang 9 lapis Banyak pemurni senjata ampuh dari Tian Juwo Langsung mendongak dengan kaget Apa yang terjadi? Mengapa ruang pagoda Guyu bergetar begitu hebat? Ledakan Seluruh ruang di pagoda Guyu seakan-akan diguncang oleh raksasa Dan terjadilah getaran yang hebat Di saat yang sama seluruh pagoda Guyu yang sangat megah dan megah pun berguncang lagi dengan hebat Saat berikutnya Orang-orang yang ada di dalam pagoda Guyu hanya merasakan kekuatan takasat mata menyelimuti mereka Sebelum kemudian menghilang dalam sekejap Suara mendesing Di luar pagoda Guyu, ribuan pemurni senjata surgawi tingkat Tian Jun muncul dalam sekejap Apa yang terjadi dengan kita? Saya telah berlatih dengan baik di pagoda Guyu sebelumnya Bagaimana saya bisa-bisa diteleportasi keluar? Master pemurni senjata ini muncul di luar pagoda Guyu padahal sebelumnya dia ada di dalam pagoda Guyu Dan mereka semua nampak bingung Mereka semua memandang pagoda Guyu tidak jauh dari depan mereka dengan takjub Ada apa dengan kalian? Kata Shen Gong Tianjun pada saat ini dirinya juga bingung Baru pada saat itulah para pemurni senjata ini melihat ke arah Shen Gong Supreme Mereka buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat Saya telah bertemu dengan kepala istana Saya telah berlatih di pagoda Guyu sebelumnya Saya tidak tahu apa yang terjadi Tetapi pagoda Guyu tiba-tiba mengeluarkan kami Tuhan istana, apa yang sebenarnya terjadi? Kata para pemurni senjata itu mereka bertanya dengan bingung Hahaha, sepertinya anak ini benar-benar telah berhasil menyempurnakannya Dan dia memang memenuhi harapanku Kata Shen Gong Supreme melihat ini Shen Gong Supreme tidak bisa menantawa Apa pemurniannya benar-benar berhasil? Kata lelur pedang di samping dirinya juga tercengang Dirinya juga telah memasuki lantai 9 pagoda Guyu Secara alami dirinya tahu bahwa alasan mengapa begitu banyak orang diizinkan memasuki pagoda Guyu sebelumnya Itu sepenuhnya karena pagoda Guyu adalah barang antik tanpa pemilik Dan tidak pernah dapat disempurnakan oleh siapapun Pagoda Guyu akan menjadi sesuatu yang tanpa pemilik Dan pada saat disempurnakan dan memiliki pemilik Maka itu akan mengecewalikan orang lain yang bukan milik asli pagoda Guyu-nya Dan sekarang orang-orang ini telah dikecualikan dari pagoda Guyu dan muncul di luar Jelas sekali bahwa Kinchen kemungkinan besar telah menyempurnakan pagoda Guyu Ledakan Di bawah pengawasan semua orang Pagoda Guyu masih sedikit bergetar saat ini Dan semburan aura sepertinya mengejutkan 9 langit dan 10 bumi Dan gelombang kekuatan yang menakutkan mengalir keluar seperti tanah longsor Apakah ini integrasi lengkap dari pagoda Guyu? Kata Xiaowau Supreme Dia menatap dengan hati-hati sambil berpikir Harta karun seperti pagoda Guyu kuno secara alami Tidak dapat langsung diselesaikan hanya dengan pemurnian Sementara saat ini di dalam pagoda Guyu Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memasuki tubuh Kinchen Terlihat dengan mata telanjang Kinchen yang cepat melayang ke langit tanpa bergerak Tubuhnya seperti kaca berwarna-warni Itu murni dan tanpa cacat Jika ada orang luar yang melihat kondisi Kinchen saat ini Maka mereka pasti akan terkejut Perlu dicatat bahwa Meskipun kultipasi Kinchen belum pernah memasuki ranah transendensi Namun pertahanan visi Kinchen sudah sangat menakutkan Dia mungkin berada di urutan kedua setelah ahli transendensi yang kuat Dan setelah mencapai ranah transendensi setengah langkah Dirinya hampir mencapai puncak yang dapat dicapai oleh alam semesta ini Namun kini tubuh pusi fisik Kinchen masih bertransformasi Detak jantungnya meningkat dan kekuatan pelangi ilahi melonjak dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya Dan menembus ke dalam tubuhnya Membuatnya bersinar cemerlang Boom Tiba-tiba Kinchen terbakar dengan api ilahi yang membumbung ke langit Tubuhnya hampir transparan Daging dan darahnya begitu transparan Sehingga organ dan tulangnya hampir terlihat Ada guntur yang berenang di dalam daging dan darah transparan itu Pori-pori di sekujur tubuhnya berdarah dan seluruh tubuhnya menjadi merah cerah Apinya menyala dengan suara berderak Dan darahnya menguap Bau darah sangat tajam Dan ada juga guntur yang bergulung-gulung di dalam darahnya itu Seluruh sosok Kinchen berubah menjadi dewa petir Di saat yang sama perubahan dalam jiwanya bahkan lebih mengerikan Ledakan Belombang petir tak berujung terlihat dengan mata telanjang di langit di atas lautan jiwa Kinchen Jiwa tak berujung tampaknya telah berubah menjadi cairan kristal ilahi Baik jiwa maupun raga itu nampak sedang bertransformasi Kekuatan manik-manik kristal dikombinisikan dengan pagoda guyu untuk mengubah tubuhnya Darah di tubuhnya terus menerus mengalir keluar dari pori-porinya Dan darah dengan guntur diregenerasi di tubuhnya dan guntur samar nampak bersinar Retakan Tiba-tiba terdengar suara samar tulang patah Dan samar-samar Anda bisa melihat bahwa tulang di tubuh Kinchen yang seperti kaca berwarna-warni patah dan kemudian tumbuh kembali Ini adalah penempaan kembali yang nyata Tubuh kristal Kinchen juga rusak Seperti batu giyok yang indah namun retak Dan kemudian organ dalamnya bergetar, persendianya berderit dan semuanya terlahir kembali Seluruh dunia diwarnai warna merah, api lahi membungkus dirinya Dan guntur tulus menyelimutinya Dia seperti terlahir kembali dari api Setiap tulang, setiap inci daging dan darah termasuk rambut nampak juga digantikan Ini adalah transformasi dan juga penuh dengan penderitaan Intinya disini mungkin penampilan Kinchen juga akan berubah Saat ini Kinchen mengerahkan kekuatan misterius dalam manik-manik kristalnya untuk membaktis tubuh fisiknya Terus menerus mengubah tulang dan darahnya Tubuhnya dibangkitkan dan menjadi sangat kuat Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu Tiba-tiba Kinchen meraung keras Dan pelangi ilahi keluar dari matanya Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya dan menghilang Dan manik-manik kristal sepenuhnya disempurnakan oleh Kinchen sebelum kemudian juga menghilang Pagoda Guyu ini Kata Kinchen Kinchen mendarat di lantai sembilan pagoda Guyu Dan sebuah pemikiran langsung menyelimuti seluruh ruang pagoda Guyu Benda ini, Kinchen tampak terkejut Meskipun pagoda Guyu ini hanya memiliki sembilan lantai Namun mencakup semuanya dengan ribuan lapisan kekosongan dan sangat luas Serta tidak terbatas Meskipun dirinya telah menyempurnakan pagoda Guyu kuno ini Kinchen merasa bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik Dia hanya akan mampu memindahkannya sedikit Yang bukanlah tugas yang mudah untuk mempelajarinya dengan cermat di masa depan Karena ini hanyalah penguasaan awal Keluar dulu dari sini Kata Kinchen Sosok Kinchen berkedip dan lalu menghilang di menara Guyu ini dalam sekejap Sementara di luar Xiaoyao Supreme dan yang lainnya menunggu dengan cemas Tiba-tiba sosok-sosok muncul di depan mereka Dan itu adalah Kinchen Chen, kamu baik-baik saja Melihat Kinchen muncul Chen Sisi segera bergegas ke depan dan meraih tangan Kinchen Sangguan Wander juga melangkah maju dengan ekspresi khawatir Apa yang bisa terjadi padaku? Kata Kinchen dia tersenyum seraya memeluk Chen Sisi Dan Sangguan Wander juga dengan sadar melangkah maju lalu memegang tangan Kinchen Kinchen, apakah kamu sudah menyempurnakan pagoda Guyu Kuno? Pada saat ini Xiaoyao Supreme melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum Ya sudah, kata Kinchen Di samping mendengar itu lelur pedang dan yang lainnya semuanya tampak kagum Dan lelur pedang bertanya dengan rasa ingin tahu Benda ini sangat sulit untuk disempurnakan Kami mencobanya sebelumnya tetapi kami tidak berhasil Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda berhasil menyempurnakannya? Kata lelur pedang Kinchen berpikir sejenak dan lalu berkata Sebenarnya sangat sederhana Meskipun menyakitkan untuk menyempurnakan pagoda Guyu ini Namun itu akan baik-baik saja selama kamu melewatinya Sangat sederhana melewatinya Mendengar itu lelur pedang langsung terdiam Jika sesederhana itu mereka tidak akan bisa memperbaikinya saat itu Kinchen tersenyum dan lalu berkata Sebenarnya, pagoda Guyu ini sangat sulit untuk bisa disempurnakan Yang paling penting adalah proses pemurniannya sangatlah menyakitkan Dan pada akhirnya, pagoda Guyu kuno ini akan menolak pemurnian Anda Tetapi selama Anda bertahan secara ekstrim Anda akan baik-baik saja Faktanya, junior ini juga butuh banyak upaya untuk dapat menyempurnakan pagoda Guyu kuno Kata Kinchen Berpegang teguh pada hal itu secara ekstrim Lelur pedang mengedipkan matanya Saya mengerti, setelah selamat dari rasa sakit Tetapi saya ingat bahwa ketika kita berada di akhir penyempurnan kita Perlawanan pagoda Guyu kuno jauh lebih besar dari setengah langkah transenden Bahkan jika kita setengah langkah lagi Tidak ada yang dapat melampaui puncak Tidak mungkin aku bisa menahan tekanan ini Jika aku menahannya dengan paksa Aku hanya akan kehilangan jiwaku Jadi waktu itu aku hanya bisa menyerah Kata lelur pedang Mendengar itu Kinchen tersenyum dan lalu berkata Lelur pedang senior Anda mengatakan memang demikian Pada saat-saat terakhir Kekuatan biasa tidak dapat menyerah Saya juga hanya bisa melepaskan kekuatan darah guntur saya Untuk dapat menaklukkan pagoda Guyu kuno ini Kata Kinchen Kekuatan garis keturunan darah guntur Kata lelur pedang dia nampak bingung Xiaoweo Supreme saat ini bahkan melangkah maju dan menyela Senior lelur pedang jangan tanya Kekuatan garis keturunannya berbeda dari milik kita Kita tidak bisa melakukannya Dan itu tidak berarti Kinchen tidak bisa melakukannya Itu juga Anda lihat apakah saya bertanya sama sekali Bukannya aku tidak ingin bertanya Tetapi aku sudah mengatakan kepada Anda semua sebelumnya bahwa Orang ini berbeda Apakah Anda mengerti? Kata Xiaoweo Supreme Mendengar itu lelur pedang tercengang Dirinya melihat ke belakang Lalu mengangguk dan berkata Oh saya mengerti Xiaoweo Supreme lalu berkata kepada Kinchen Bisakah kamu menyimpan benda ini? Kinchen mengangguk dan lalu berbalik untuk melihat pagoda Guyu Dia mengangkat tangannya dengan keras Lalu seluruh pagoda Guyu bergetar dalam sekejap Menara kuno besar yang berdiri di markas besar Tianjuo selama ratusan juta tahun itu Kemudian dengan cepat menjadi lebih kecil Sebelum kemudian jatuh ke tangan Kinchen dan menghilang Melihat Kinchen menyimpan pagoda Guyu kuno Xiaoweo Supreme menunjukkan senyuman puas Dengan benda ini kita akhirnya bisa memasuki lautan alam semesta Kata Xiaoweo Supreme Senior Xiaoweo Supreme Apakah kamu memintaku untuk menaklukkan pagoda Guyu hanya untuk memasuki lautan kosmi? Kata Kinchen Ya benar jika tidak apa Kata Xiaoweo Supreme dia melirik ke arah Kinchen Alam semesta kita memiliki saluran untuk memasuki lautan kosmik Tetapi jika anda ingin memasuki lautan kosmik Tubuh biasa tidak dapat menahannya Dan itu akan memakan banyak kehidupan Hanya saja puncak itu hanya dengan harta paling berharga Kita bisa menyeberangnya dengan sangat aman Dan pagoda Guyu kuno ini adalah salah satunya Dengan harta karun ini anda dapat menggunakannya untuk menyeberangi lautan kosmik Tanpa khawatir akan cedera fisik Kata Xiaoweo Supreme Mendengar itu Kinchen paham Ayo pergi Aku akan memberimu waktu 3 bulan untuk mengurus semua urusanmu sendiri Dan kemudian kita akan bertemu lagi di kota aliansi Manusia Kata Xiaoweo Supreme Setelah Xiaoweo Supreme mengatakan itu Dirinya segera berbalik dan pergi 3 bulan lagi Gumam Kinchen dirinya menganggup Ayo kembali ke alam surga Kata Kinchen Hal pertama yang dilakukan Kinchen sekarang adalah kembali ke alam surga Untungnya Kinchen membawa Chen Shishi dan yang lainnya Kembali ke alam surga timur Kinchen pun kembali pergi ke alam surga timur Dan sampai pada hentian Kembali ke rumah Guanghan lagi Kinchen merasa seolah-olah dia berada di dunia lain Dirinya berpikir bahwa dia telah bangkit di alam surga timur Dan tumbuh dalam perjalanannya Kinchen Kamu akhirnya bersedia untuk kembali Begitu Kinchen kembali Ji Wuxu tersenyum dan berkata Cucu perempuanku Menurutku Kamu tidak bisa melakukan itu Kakek Suara yang agak malu-malu terdengar Dan Kinchen menoleh untuk melihatnya Hanya untuk melihat bahwa itu adalah Jiruyu Nampak Jiruyu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah Dengan mata merahnya Jiruyu Chen Shao Jiruyu tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Kinchen Kamu akhirnya tahu bahwa kamu sudah kembali Teriak Jiruyu dia tidak mampu mengeluarkan suaranya Setelah sekian lama pergi Jiruyu sangat merindukan Kinchen Maafkan aku Jiruyu Kata Kinchen Sambil membelai rambut Jiruyu Kamu minta maaf Jiruyu bagaimana denganku Pada saat ini suara yang familiar terdengar Kinchen mendonga kaget dan melihat sosok cantik mendekat Dirinya memiliki ekspresi dingin Tetapi matanya juga sangat bersemangat dan matanya kemerahan Dan itu adalah Yuki Yansu Yuki Yansu Kenapa kamu juga ada disini Kata Kinchen dirinya sangat bersemangat Bukankah Yuki Yansu ada di tempat Yau Yui Supreme Kenapa Yuki Yansu sekarang ada di surga Hah apakah kamu tidak ingin bertemu denganku Kata Yuki Yansu Dia berkata dengan ekspresi dingin dan mendengus Tidak tidak Saya hanya sedikit terkejut Kata Kinchen Kinchen menjelaskan dengan tergesa-gesa Dia pun lalu bergegas maju Dan secara alami Memeluk Yuki Yansu Yuki Yansu tidak terlumalah Dan segera menenangkan dirinya Ternyata Yau Supreme mengetahui bahwa Kinchen akan pergi Jadi dia Meminta istrinya yaitu Yau Yui Supreme Untuk mengembalikan Yuki Yansu ke surga Untuk bertemu dengan Kinchen Selama pertemuan ini Kedua belah pihak secara alami Membicarakan segala hal Yuki Yansu dan Jiruyu juga sangat bersemangat Setelah melihat Chen Shishi Meskipun sudah mendengar berita tentang Chen Shishi Dari orang lain Mereka tetap bersemangat melihatnya secara langsung Ketika sekelompok orang itu bertemu Tentu saja suasananya menjadi sangatlah hidup Malam itu semua orang di Papilun Chendi juga berkumpul disini Budak hitam dan yang lainnya Semuanya juga sangat bersemangat Dan Kakek Kinchen Kinbatian juga nampak sangat senang Selama periode tampak Kinchen Papilun Chendi berkembang semakin baik Di bawah kepemimpinan Master Pedang Abadi Dan Ji Wuxu Setelah makan malam selesai Kinchen dan Chen Shishi pun kembali ke kamar Mereka berdua Chen Shao Ji Ruyu adalah orang pertama yang langsung meringkuk di pelukan Kinchen Segera setelah itu Yu Kianshu dan Chen Shishi juga melangkah maju untuk memeluk Kinchen Dan juga Sang Guanwaner juga berjalan perlahan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih.